Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi pasti happy, tetap cecep ceria-ceria. Oke, yang pasti kita akan memberikan berita-berita viral serta video-video viral yang akan kita bahas Pak Ustaz. Dan juga ada salah satu bintang tamu yang akan mengklarifikasi soal perseruan sama artis yang diduga. Katanya dia ini ditipu. Wow, nah dia akan datang ke sini yang akan menceritakan persoalannya. Baik, mudah-mudahan mereka menyelesaikan secara dewasa ya. Benar, secara kekeluargaan, kalau bisa berdamailah. Oke, ini ada berita update korban gempa Lombok. Lombok semakin bertambah. Astagfirullah aja. Oke, kita lihat artikelnya terlebih dahulu. Ini dia, check it out. Gubernur NTB terpilih 381 orang tewas akibat gempa. Data korban tewas akibat gempa Lombok sebelumnya berjumlah 131 orang. Tapi kini bertambah menjadi 381 orang. Lombok Utara menjadi daerah terparah terdampak gempa. Lombok Utara menjadi kawasan terdampak gempa paling parah. Julkifli Mansya mendapatkan informasi dari para cemat sekebupaten Lombok Utara. Total korban tewas dari Lombok Utara ada 347 orang hingga saat ini. Terdiri atas 54 orang tewas di Kecamatan Gangga. 171 orang tewas di Kecamatan Kayangan. 111 orang tewas di Kecamatan Bayang. 54 orang tewas di Kecamatan Tanjung. Dan 57 orang tewas di Kecamatan Pemenang. Semakin bertambah ya. Kita sih sebenarnya gak pengen terjadi hal-hal seperti ini Pak Ustadz ya. Betul. Ya mau gimana ini udah kendak Allah. Kadang-kadang Bang peringatan ya. Itu mengingatkan kita untuk kembali. Untuk kembali ke jalan Allah. Sekali-kali tidak. Kamu itu melampaui batas kata Allah. Karena kamu merasa diri serba cukup. Uang banyak, mobil mewah. Anak-anak sekolahnya di luar negeri misalnya. Tapi jadi lupa kepada Allah. Maka kembalilah ke jalan Allah. Tapi tidak setiap musibah itu adalah bencana itu adalah azab. Bukan. Bukan ya. Jadi memang dia orang beriman. Tapi diuji. Bukankah S3. Soal ujian itu gak mungkin anak SD. Pasti selevel S3. Jadi mudah-mudahan dengan musibah ini. Kita menjadi manusia yang lebih baik. Oke. Selanjutnya. Ini ada fitis siswa SD dan SMP diduga jual beli narkoba. Kita lihat ini dia. Cek itu. Seorang siswa SMP yang berusia 14 tahun ditangkap Resmo Polsek Talo, Makassar, Sulawesi Selatan setelah kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan Panampu, Lorong 2, Kampung Gotong, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Selasa Siang. Dari tangan sang siswa SMP, polisi menyita satu paket sabu-sabu siap edar. Kepada polisi, ia mengaku mendapat narkoba tersebut dari temannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku diminta menjual sabu-sabu tersebut seharga 200 ribu rupiah. Ternyata, yang ditemukan adalah satu saset yang dibugah. Polisi telah melakukan pencarian, tapi belum menemukan siswa SD yang disebut sebagai pemilik narkoba. Polisi meminta orang tua siswa tersebut mencari dan memberikan informasi mengenai keberadaan anaknya. Generasi kita mau jadi apa ya? Anak SD, SMP udah ngerti barang haram, gedenya mau jadi apa? Yang paling penting ini harus ditindak tegas, terus buat orang tua harus memperhatikan sosok anaknya bergaulnya sama siapa. Terus yang paling penting harus menjaga dengan baik ya Pak Ustadz ya? Ya. Ini sih karena faktor lingkungan sih kalau menurut gue. Banyak faktor, jadi begini, kita seringkali hanya ngobati padahal mencegah lebih baik daripada mengobatnya. Pendidikan agama adalah yang paling utama, makanya ada satu metode karakter pendidikan anak namanya adalah role play. Artinya berperan, seperti saya itu rumusnya 21-22. Pada jam 9 malam sampai jam 10 malam, saya itu bermain dengan anak-anak, memerankan bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Di situ anak kan tahu, oh anak soal itu kayak gini, oh orang tua itu harus begini. Oh jadi sabar banget ya Nabi Ismail itu ayah, iya kamu juga harus sabar, gak boleh emosi, harus tenang. Orang yang jadi ngerti dengan role play gitu ya. Sangat disangkan yang masih kecil udah ngerti barang-barang tersebut. Ini sebenarnya harus tindak tegas nih sama Bapak Polisi, akar-akar dari pengedar narkoba ini nih Pak Ustadz. Ini kan sebenarnya anak-anak kecil ini karena mungkin ikut-ikut dari sekelompok atau pergaulan ini terpengaruh anak-anak kecil ini. Ini kan sebenarnya gak ngerti, cuma ikut-ikutan doang awalnya, akhirnya di mencoba-mencoba dan alhasil fatal seperti kayak gini. Bisa ditangkap atau enggak bisa kematian, datang, ini kan. Nah pokoknya sekali lagi buat generasi muda harus pintar-pintar memilih pergaulan lah. Terus jangan sembarang bergaul, kalau boleh cerita Bang Bili nih, gue beneran sumpah nih Pak Ustadz ya. Waktu SD, Pak SMP gitu, gue punya teman-teman Bang Bili itu bandel-bandel lah. Dia tuh sampai pernah ngelinting narkoba gitu, gue tau kalau itu narkoba, gue langsung cabut gitu loh. Nah itu bagus, bagus banget. Karena gue tau, karena dampaknya bakalan parah gitu loh. Next. Oke selanjutnya Pak Ustadz, baca tuh. Silahkan, Bili aja deh. Oke, ada berita dua pengendara motor terlibat tabrakan, kita lihat ini dia, check it out. Nah ini nyebrang, lihat tidak pakai helm. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Aduh, duduh, 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 duduh. Ini jadi... Terlihat ya, sangat jelas. Dia nyebrang, tidak pakai helm, kemudian dia tidak melawan arah. Itu tentu saja sangat berisiko. Nampaknya ini di sebuah perumahan, jadi disangkanya sepi. Justru di tempat sepi itulah. Harus hati-hati, karena biasanya kencang gitu kan. Iya. Ada satu lagi, kita lihat dulu videonya. Check it out. Ada satu lagi video ini. Iya. Nah, ini ibaratnya ini di lampu merah nih. Kalau terlihat bang, mobil yang di belakang. Oke, kita lihat nih. Minibus itu masih pada berhenti, berarti masih merah tuh kan. Iya, berarti intinya adalah, yang salah adalah metromininya. Iya betul, karena yang di belakang dia belum maju. Belum maju, ya. Nah, ini terbiasa lagi nih, mentalitas, supir-supir, angkutan umum yang harus dibenahi. Karena, ya kan, kalau kita lihat ya, banyak angkutan, bukan sedikit, banyak sekali, Angkutan umum di Jakarta, terutama bis-bis seperti itu ya. Sembarangan aja. Sembarangan, ugal-ugalan. Berhenti sembarangan, kiranya ditegur nih, lebih marah. Apalagi antara metromini dengan metromini tuh mereka kebutan-kebutan susulan, karena gak mau apa ya, kebutan-kebutan numpang. Tapi, kalau gue pahamin, Pak B, gak hampir semuanya nih, gak hampir semuanya. Oh, banyak. Iya, tapi banyak. Banyak. Ada supir metromini yang seenaknya berhenti, yang kalau misalkan ditegur sama pengendara lain, dia lebih galang gitu. Padahal dia salah. Dia tidak mematuhi lalu lintas. Jadi, kalau emang supir-supir yang kayak begini tidak bisa ditindaklanjuti, alangkah lebih baiknya memang angkutan umum. Angkutan umum memang seperti ini dikelola oleh instansi atau lembaga. Jadi, untuk merekrut supirnya pun harus ada aturan, ada prosesnya, prosedurnya. Kan kalau selama ini kan juga masih banyak angkutan-angkutan umum yang dimiliki oleh pribadi. Ya, supirnya kan gak bisa dikontrol oleh siapa-siapa. Ya, susah. Harim juga supir-supir tembakan kan. Ya, mungkin. Asal ngambil supir AJD, gak tahu sebenarnya bisa nyetirat. Ya, mungkin hal ini berikutnya juga bisa menjadi masukan juga buat dinas yang terkait. Ya kan, selalu kan. Dari pagi-pagi pasti happy, selalu banyak masukan-masukan yang akhirnya ada tindak lanjut kok. Luar biasa. Tepak tangan buat pagi-pagi pasti happy dong. Selanjutnya. Berita berikutnya nih, ada ojek online naik motor ya, di trotoar. Terus abis itu bentrok sama pejalan kaki. Yang lebih galak adalah yang salah, tukang ojek online-nya. Padahal jelas-jelas dia salah, kadang-kadang ini katanya sampai memukul ya. Oke, kita lihat. Ini cewek nih, perempuan supir ojek ini. Seorang pejalan kaki mengalami kejadian tak menyenangkan saat melintas di trotoar sekitar kawasan Jatlu Waringin, Jakarta Timur hari Senin lalu. Pria bernama Alif itu tengah berjalan di trotoar. Dia menegur dua pengendara motor yang salah satunya wanita karena keduanya melintas di trotoar. Wanita pengendara motor tak terima hingga terjadi perkebatan. Alif kemudian pergi meninggalkan lokasi perkebatan. Namun tak disangka pemotor yang marah memukul dan melayangkan helm ke Alif yang merekam seluruh kejadian tak menyenangkan itu. Video rekaman Alif yang merupakan anggota koalisi pejalan kaki tersebut beredar di media sosial dan menjadi viral. Ini trotoar ini, Pak. Ini trotoar ini, Pak. Dikutip dari laman detik.com, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi menyebut, hak-hak pengguna jalan kaki telah tertuang dalam aturan yang jelas. Dia juga menambahkan polisi dapat melakukan tindakan tegas dengan menilang para pemotor yang melanggar karena naik dan melintas di trotoar. Di dalam aturan-aturan itu dijelaskan secara rinci tentang hak pejalan kaki hingga sangsi bagi para pelanggar. Pelanggar dapat diganjar hukuman penjara hingga satu bulan lamanya atau denda paling banyak 250 ribu rupiah. Aturan dan sangsi serupa juga dituangkan dalam peraturan daerah DKI Jakarta tentang transportasi. Video viral ini disambut amarah dan komentar warganet. Salah satu akun bahkan melaporkan hal ini ke pihak perusahaan Ojek Online, mitra pengendara motor tersebut. Tak lama setelahnya, seperti yang dikutip dari laman CNN Indonesia.com, perusahaan Ojek Online tersebut telah memberhentikan secara permanen kemitraan pengendara tersebut. Bagus, emang harus begitu? Harus tindak tegas dari perusahaannya. Bahkan menurut saya yang ditindak tegas itu memang harus pengembudi-pengembudi yang emang melanggar aturan, perusahaan, gaya-gayaan, sojagoan juga harus ditindak. Jangan cuma satu. Untuk oknum-oknum lainnya juga yang melanggar aturan harus ditindak tegas. Harus tegas. Karena kan kasihan perusahaannya jadi nanti. Mau baik perusahaan jadi tercoreng. Betul sekali. Betul. Nah, balik lagi, perakrutan Ojek Online juga harus melewati prosedur yang lebih ketat lagi. Intinya itu. Dan mungkin kita usul juga ya, bagaimana kalau ini peraturannya ditegakkan seperti dulu waktu mengkabanyakan penggunakan safety belt. Atau seat belt ya, zaman dulu. Dulu kan kayaknya orang agak ragu dengan peraturan itu, oh gak mungkin di Indonesia orang nurut. Tapi akhirnya kan sekarang nurut, karena memang dipaksakan. Bener-bener dulu ada denda 1 juta rupiah. Kalau perlu sama, ini langsung denda di tempat, ya atau enggak tilang, tilang untuk motor-motor yang lewat trotoar langsung tilang. 1 juta ini usulan kita. Ini harus ditindak tegas gitu, biar padahal tergerak gitu ya. Mudah-mudahan setelah ada acara pagi-pagi pas safety ini, ada usulan kita diperhatikan. Tilang di tempat bagi pengendara motor yang lewat trotoar atau tidak lewat tempat ini ya. Oke, berikutnya. Selanjutnya ada klarifikasi dari si wanita pengendara motor yang lewat trotoar tadi. Oh, kita lihat klarifikasinya ya. Supir Ojeknya nih. Maaf rekan-rekan, yang di video viral itu adalah saya. Jangan menyalahkan orang terlebih dahulu sebelum terbukti. Gimana orang jelas terbukti ya? Hanya membuktikan video dari seorang yang ngaku-ngaku berjalan kaki. Saya tiba-tiba di trotoar berjalan kaki dan motor saya bagian depan dipukul. Setelah itu saya wajar dong nanya anda siapa. Dia bentak-bentakin saya. Ya lu salah bro, ya kan? Ya, saya enggak terima. Setahu saya kalau menegur seseorang itu dengan sopan, yang arogan. Pertama si berjalan kaki yang ngaku-ngaku. Perasaan pejalan kakinya negurnya biasa-biasa aja deh. Dan saya mau dipukul kepala saya. Enggak tuh, kita enggak lihat. Saya belain diri saya dong. Yang terutama main fisik, yang ngaku-ngaku sebagai pejalan kaki. Saya kasih perlawanan karena saya yang mau dipukulinnya terlebih dahulu. Sayangnya video yang diviralkan ke Facebooknya hanya muka saya doang. Di saat saya mau dipukul dia tidak posting. Kok laki-laki kayak oke. Jadi saya mau jangan emosi dulu sebelumnya. Saya enggak perlu dibelain. Tapi saya berhak membela diri saya sendiri. Apapun itu, yang jelas kamu salah bu. Ya kan? Kalau memang berjalan di atas rotoar kan? Iya lah orang dia negur. Dan mau dipukul, apakah itu dipukul? Iya kan? Kalau dia kan jelas-jelas mukul nih. Ada buktinya bro, ya kan? Sis bukan bro. Iya kan? Iya dong. Itu jaga saya lihat videonya bang. Itu kan dari awal jauh. Berarti tidak ada yang dipotong. Tidak ada yang dipotong dari awal jauh kok. Dan dia udah sempat jalan balik lagi. Tidak ada mukul kepala. Iya. Jelas. Ini video jelas. Dan abis itu dia udah jalan balik lagi kan? Balik lagi. Itu berarti... Ini niat-niat. Ada kesalahannya. Yang pertama, dia salah. Ini emosi lagi. Iya kan? Terus helm itu untuk melindungi. Ini pakai mukul orang. Itu juga udah salah lagi. Intinya adalah... Jangan memukul orang terlebih dahulu. Karena itu udah salah. Iya. Iya. Karena negara Indonesia negara hukum. Yang jelas dalam Islam orang salah minta maaf. Dan memaafkan itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi memang juga. Memang benar juga sih. Kalau bisa menegur itu dengan cara sopan. Tadi kan kalau dari klarifikasi wanita ini yang supir Ojek Online ya. Iya. Dia bilang si penegur itu nendang duluan versi dari wanita ini. Dalam video terlihat jelas. Tidak, tidak cuman menghalangi aja. Olang boleh membela dirinya lah ya. Oke. Bintang tahun berikutnya adalah seorang artis yang sedang berseteru dan juga melakukan penipuan. Penggelapan uang dan lain sebagainya. Apakah benar ya? Dan disini akan diklarifikasi semuanya disini. Dan pemirsa ya. Tetap bersama kami di pagi-pagi pasti happy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.